Ciri-ciri dukun selanjutnya adalah kebiasaannya daripada mereka ketika mereka mengobati wanita itu biasanya tidak peduli tentang batas syariat. Intinya dia pegang saja suka-suka hatinya. Ini hati-hati sahabat kalau yang seperti ini. Kemudian ciri-ciri dukun selanjutnya kebiasaannya setiap kali kita berobat sama dia selalu katanya adanya nazar atau kalau dalam bahasa Aceh KUI namanya. Ada mesti harus kita potong ayam hitam lah, mesti kita harus potong ayam putih lah, harus buat kenduri lah katanya begitu biasanya. Itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah biasa ketika dia mengobati orang lain, dia kemasukan duluan. Misalnya tiba-tiba dia kemasukan harimau atau kemasukan katanya jin muslim, katanya syih ulama. Kemudian dia orang yang mengobati ini kemasukan, kemudian pura-pura seolah-olah dia narik jin yang ada di dalam tubuh orang yang diobati. Seperti itu sahabat. Nah jika ada yang seperti ini hindarkan, jangan datang ke tempat-tepat yang seperti ini.